Oke, sementara itu bakal Capres yang diusung PDI Perjuangan Pemirsa Ganjar Pranowo ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan Ganjar dan Menko Polhukam memicu spekuasi politik ya, karena nama Mahfud MD juga santer masuk dalam Bursa Cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Pertemuan bakal Capres Ganjar Pranowo dan Menko Polhukam Mahfud MD kini jadi sorotan publik. Pasalnya sebagai bakal Capres, Ganjar masih belum menggandeng bakal Cawapresnya. Pertemuan keduanya diunggah oleh Ganjar Pranowo lewat media sosial Instagram pada minggu sore. Foto menampilkan Ganjar dan Mahfud duduk santai berdua di sebuah halaman. Ganjar menulis, ngopi bareng beliau bikin sore makin asik. Ganjar juga menulis ucapan terima kasih kepada Mahfud MD. Pertemuan ini memicu spekulasi apakah PDIP dan Ganjar akan menggayat Mahfud MD sebagai bakal Cawapres. Pasalnya nama Mahfud MD mencuat saat pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan petinggi partai koalisi. Saat pertemuan dengan para Ketua Umum Parti Politik Pengusung Pak Ganjar Pranowo di dalam pertemuan tertutup memang dibahas. Misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain. Ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama seperti Pak Tuan Kamil dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu ditaji secara mendalam. Menurut Hasto, komunikasi politik tetap dilakukan PDI Perjuangan dengan partai di luar koalisi. Dari Jakarta, Tim Tihiwan mengabarkan.